selamat datang di channel nasib dan hoki, semoga hari ini membawa keselamatan dan kelimpahan rezeki bagi anda, amin assalamualaikum, salam sejahtera, om swastiastu, rahayu, rahayu, rahayu video nasib dan hoki pada kesempatan episode kali ini, akan membahas mengenai ciri-ciri kucing pembawa hoki dan rezeki jika dipelihara di rumah dimana akan diulas dengan menitik beratkan pada perilaku kucing tersebut, tentunya dengan tetap mengacu pada kitab Primbon Jawa Kuno jika berbicara mengenai kucing, kita tidak bisa mengabaikan bahwa binatang lucu berkaki empat ini sudah banyak diakui di berbagai belahan dunia sebagai binatang yang sakral dan dapat membawa keberuntungan atau hoki kepada pemiliknya kucing yang dianggap dapat mendatangkan hoki bagi pemiliknya, baik itu kucing peliharaan ataupun kucing liar selain dapat diamati dari segi fisiknya, juga akan kelihatan dari perilakunya ciri kucing pembawa hoki dan rezeki urutan pertama dilihat dari perilakunya adalah kucing yang tiba-tiba datang meminta jatah ketika kita sedang makan panjenengan pasti pernah mengalami ketika sedang makan di sebuah warung atau di rumah kemudian tiba-tiba saja ada seekor kucing yang datang dan meminta jatah mungkin hanya sekedar kepala ikan ataupun tulang ayam menurut kepercayaan orang zaman dulu, kucing tersebut adalah utusan dari alam semesta yang bertugas untuk mengingatkan sekaligus memberikan ujian apakah panjenengan sudah siap untuk menerima rezeki yang lebih besar lagi besar kecilnya suatu rezeki memang sudah diatur namun tahu kapan jenengan jika wadah rezeki yang ada pada masing-masing orang bisa diperbesar kapasitasnya sehingga semakin besar wadah rezekinya maka otomatis semakin banyak pula rezeki yang akan diterima oleh orang tersebut salah satu cara paling ampuh untuk memperbesar wadah rezeki adalah dengan bersedekah termasuk bersedekah makanan kepada seekor kucing oleh sebab itu, jangan ragu untuk berbagi makanan dengan kucing ingatlah bahwa di dalam rezeki panjenengan Tuhan juga telah menitipkan sedikit rezekinya untuk makhluk lain ciri kucing pembawa hoki dan rezeki urutan kedua dilihat dari perilakunya adalah kucing yang mau tidur dekat dengan majikannya jika ada seekor kucing yang sering tidur dekat dengan pemiliknya maka artinya diantara keduanya sudah terjalin hubungan batin yang kuat kucing itu tidur dengan insting untuk menjaga dan menjauhkan tuannya dari berbagai hal yang buruk banyak diantara panjenengan yang pasti sudah pernah diselamatkan oleh seekor kucing entah kucing tersebut menemukan ular ataupun binatang berbisa lainnya kucing yang tidur dekat dengan panjenengan dipercaya juga melindungi dari berbagai energi negatif seperti mimpi buruk, bahkan juga serangan gaib metafisika ciri kucing pembawa hoki dan rezeki urutan ketiga dilihat dari perilakunya adalah kucing yang sering menunggu serta melihat panjenengan beribadah jika panjenengan memiliki kucing yang sering berada di sekitar panjenengan ketika sedang beribadah hal tersebut dipercaya merupakan pertanda bahwa apa yang menjadi doa panjenengan akan segera terkabulkan dalam waktu dekat apabila panjenengan memiliki kucing dengan kebiasaan tidur di atas sajadah hal tersebut juga dipercaya merupakan pertanda bagus yaitu bahwa panjenengan sekeluarga akan banyak selamatnya selain itu juga doa panjenengan akan segera mendapatkan jawaban ciri kucing pembawa hoki dan rezeki urutan keempat dilihat dari perilakunya adalah kucing yang datang ke rumah kemudian melahirkan jika ada seekor kucing yang tiba-tiba saja datang ke rumah kemudian malah melahirkan entah di atap atau dimanapun tempatnya di dalam rumah maka hal tersebut adalah kode dari alam semesta bahwa taraf hidup panjenengan akan segera mengalami peningkatan terlebih lagi jika kucing tersebut melahirkan anak dengan jumlah 7 ekor dimana menurut kita primbon hal tersebut membawa makna bahwa kekayaan dari sang pemilik rumah akan meningkat sebanyak 7 tingkatan sekali lagi harus diingat bahwa pertanda ini hanya berlaku untuk kucing yang tiba-tiba saja datang ke rumah panjenengan dan melahirkan jadi bukan kucing yang merupakan hewan peliharaan panjenengan ciri kucing pembawa hoki dan rezeki urutan kelima dilihat dari perilakunya adalah kucing yang sering menatap panjenengan dalam waktu yang lama menurut kitab primbon jawa dikatakan bahwa kucing yang menatap tuannya dengan tidak berkedip dalam jangka waktu yang lama konon dikatakan bahwa hal tersebut adalah suatu pertanda akan datangnya rezeki nomplok ada yang mengatakan bahwa kucing tersebut bukan sedang menatap panjenengan namun sedang melihat malaikat rezeki serta ada pula yang menyebutkan bahwa kucing tersebut terpesona oleh aura dan vibrasi panjenengan yang sedang tinggi dimana hal tersebut juga menjadi tanda bahwa akan ada rezeki yang segera datang ciri kucing pembawa hoki dan rezeki urutan ke enam dilihat dari perilakunya adalah kucing yang mendatangi panjenengan dalam keadaan sakit jika ada seekor kucing yang datang kepada panjenengan dalam keadaan fisik yang sedang sakit misalnya pincang dan lain-lain maka hal tersebut bukanlah suatu kebetulan saja ingatlah bahwa kebetulan itu sebenarnya tidak ada segala sesuatu yang terjadi sejatinya sudah memiliki jalan dan rencananya sendiri jika panjenengan berbaik hati untuk kemudian membantu kucing tersebut dengan cara apapun maka secara tidak langsung panjenengan sedang membantu diri sendiri panjenengan sedang berusaha membuka jalan kerezekian dan menebus dosa serta karma di masa lalu ciri kucing pembawa hoki dan rezeki urutan ke tujuh dilihat dari perilakunya adalah kucing yang datang dan menjadi betah di rumah panjenengan jika ada kucing datang kemudian malah menjadi betah di rumah panjenengan padahal panjenengan tidak pernah memberinya makanan maka hal tersebut adalah tanda bahwa rumah panjenengan memiliki energi yang bagus di dalam kitab primbon juga disebutkan bahwa kucing liar yang tiba-tiba saja betah di rumah panjenengan bisa menjadi pertanda dari awal mula datangnya suatu kelimpahan dan kemakmuran ciri kucing pembawa hoki dan rezeki urutan ke-8 jika dilihat dari perilakunya adalah kucing yang tidak banyak bersuara atau disebut juga dengan kucing wisnu atondo kucing wisnu atondo adalah kucing dari jenis apapun yang tidak banyak mengeluarkan suara bahkan ada yang menyebutkan kucing ini terlahir dengan kondisi bisu jika diibaratkan sebagai manusia, kucing wisnu atondo adalah manusia yang lebih banyak menjalin hubungan dengan alam spiritual dibanding dengan alam duniawinya kucing wisnu atondo atau wisnu topo sangatlah sulit untuk diperoleh hanya orang yang memiliki jodoh dengannya saja yang akan bisa memilikinya kucing jenis ini dipercaya akan membawa energi keberuntungan yang besar kepada pemiliknya bahkan sering dikaitkan pula dengan ritual pesugihan itulah video singkat kita kali ini tentang 8 ciri kucing pembawa hoki dan rezeki jika dipelihara di rumah semoga bisa menjadi wawasan dan manfaat bagi kita semua yang menyaksikannya dan sebagai penutup admin doakan panjenengan sekeluarga agar senantiasa dilancarkan serta dimudahkan dalam mencari rezekinya amin selamat menikmati 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 selamat menikmati